Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. BPPRD Tabalong kembali serahkan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan atau PBBP2 untuk Kecamatan Kelua pada Kamis 24 Juni 2021 tadi. Tahun 2021, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong menetapkan SPPT PBBP2 untuk Kecamatan Kelua sebesar 381 juta rupiah yang ditujukan bagi 8.507 wajib pajak yang tersebar di sebas desa dan satu kelurahan. Nilai ketetapan SPPT PBBP2 tersebut menurun dibanding tahun 2020 lalu yakni sebesar 440 juta rupiah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, Erwan Mardani mengatakan Menurunnya tagihan SPPT PBBP2 Kecamatan Kelua tahun ini didapat pasca validasi data dan ditemukan adanya data ganda atau pemiliknya sudah pindah domisili. Jadi memang dibandingkan 2020, 2020 itu kan 408 juta sekian target SPP PBB2 Nah tahun 2001 ini 391 juta, ini setelah kami lakukan validasi data Nah ternyata ada yang sudah tidak ada lagi orangnya di desa itu, ada yang sudah pindah dan sebagainya Nah alhamdulillah kami sudah mendapat data yang bagus ini sehingga nilainya 381 juta sekian dengan jumlah SPPT 8.057 SPPT Sementara itu, camat keluar, sakam optimis di tahun 2021 ini pembayaran SPPT PBBP2 di wilayahnya akan maksimal Hal tersebut dibarengi dengan gencarnya sosialisasi pentingnya manfaat bayar pajak kepada masyarakat Kita upayakan dan kita sampaikan kepada kolektor PBB di desa Untuk menyampaikan membagi SPPT dalam momen-momen tertentu yang ada mengumpulkan masyarakat seperti yasinan atau kegiatan botong royong Pada saat berkumpul sekalian membagikan SPPT Sambil bersosialisasi bahwa SPPT adalah kewajiban dan sebagai wujud partisipasi kita membangun daerah Saka menambahkan pihaknya terus berupaya optimal untuk meningkatkan penerimaan PBBP2 Mengingat di tahun 2020 lalu penerimaan pajak dari SPPT PBBP2 untuk kecamatan Kelua masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan PPPRD Tabalong Mariol Pahati Pita Balong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya